Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Battle of Jangsari Film ini menceritakan tentang peperangan antara Korea Selatan yang diinvasi oleh Korea Utara Sebuah pasukan yang mengandalkan 772 tentara pelajar yang tak memiliki pengalaman sama sekali dalam berperang Mereka dibawa untuk mengambil alih pulau Jangsari yang telah dikuasai pihak musuh Akankah mereka berhasil tanpa melinggu banyak lama? Mari kita mulai intronya Sin diawali dengan sebuah penjelasan pada 25 Juni 1950 Saat itu Korea Utara yang mendapat dukungan dari Rusia menyerbu Korea Selatan Karena diserang Korea Selatan mundur ke sungai Nokdong, wilayah paling selatan Selama satu bulan Untuk mengusir musuh, General MacArthur memimpin operasi pendaratan Incheon Dan mengarahkan serangan pengalihan di Wonsan, Jumunjin, Kunsan, dan Jangsari Kemudian sin berpindah pada kapal Monsan yang saat itu sedang berlayar di tengah lautan Dengan membawa 772 tentara pelajar yang hanya mengikuti pelatihan militer selama 10 hari saja Kapten militer bernama Myung John mencoba untuk berdiskusi dengan kapal terkait rencana mereka yang mungkin saja mau tak mau harus mendarat di Jangsari Sebenarnya kapten kapal pesimis terlebih mereka hanya membawa pasukan yang berisi para pelajar Sementara itu di busan Korea Selatan, seorang reporter Maggie mencoba berkonsultasi dengan kedutaan Amerika Terkait apa yang sedang para prajurit tersebut lakukan Maggie menjelaskan jika mereka berisi para pemuda dan tak menyadari apa yang sedang mereka lakukan Kalau mereka akan menghadapi ancaman berbahaya Kedutaan Amerika tak bisa melakukan campur tangan lebih banyak Terlebih ini merupakan perang saudara dan mereka pasti bisa menyelesaikannya sendiri Masih belum puas dengan jawabannya Maggie menghampiri salah satu General Stevens untuk mencoba berdiskusi dengannya Masalahnya pasukan yang akan mereka hadapi bukanlah lawan yang setimpal Mereka mungkin saja melakukan misi bunuh diri yang akan menghilangkan masa depan mereka Namun jawaban Stevens tetap sama Mereka tak bisa melakukan banyak Yang mereka bisa lakukan hanyalah tetap memantau kapal Munsan Padahal di dalam kapal para pelajar tentara yang tak tahu akan dibawa oleh kapten mereka Sedang ketakutan ketika kapal mulai dihantam oleh ombak Saat itu mereka awalnya sedang bersenang-senang Namun kapten Myungjohn meminta mereka semua untuk berkumpul Ia mengkomandoi pasukan untuk memberi tahu bahwa mereka akan mendarat di pantai Jangsari Entah apapun yang terjadi di sana Jun berharap mereka bisa membawa nama baik negara Pihak PBB beserta Amerika akan mendukung penuh satuan mereka Dan setelah semingguan hari mereka berada di Jangsari Untuk merebut kekuasaan yang telah diambil alih oleh Korea Utara Mereka akan kembali ke Busan Kini yang ia inginkan adalah semangat para pelajar berjuang Untuk menumpahkan darahnya Demi mengembalikan citra negara mereka sendiri Dan saat kapal kembali berlayar Tiba-tiba kapten kapal mendengar suara yang aneh Ia pun dengan cepat mematikan mesin kapal Untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi Dan ternyata sebuah meriam dengan cepat menyerang kapal Munsan Yang membuat kapten dengan terpaksa harus membuka pintu Lalu membiarkan para pasukannya Dengan semangat penuh mereka berlarian Sembari membawa senjata mereka masing-masing Beberapa dari mereka juga langsung tewas ketika baru saja keluar dari kapal Dikarenakan serangan bertubi-tubi Di tengah malam mereka masih mencoba untuk merabah-rabah strategi dari Korea Selatan Yang telah terlebih dahulu menguasai Jangsari Masih berumur 17 tahun Mental para tentara pelajar di uji di medan perang Banyak dari mereka yang menangis Pasrah dan tak tahu harus melakukan apa Ketika dihadapkan dengan perang yang sesungguhnya Banyak korban jiwa berserahkan Tapi banyak pula yang masih bertahan dan terus mencoba berjuang Salah satunya adalah Choi Sung Pil, Ha Ryun, dan Guk Mande Beruntungnya pada malam hari pasukan Korea Selatan mendapat sedikit bantuan dari pihak Amerika Setelah mereka mengirim pesawat perang untuk membuar bardir pasukan Korea Utara Pagi hari Myun Jong masih mencoba untuk mengumpulkan sisa tenaga pasukannya Ia meminta kepada Park Chan Nyeon untuk mengambil alih senjata otomatis yang musuh miliki Sementara itu sisanya diminta untuk berlindung Dan melindungi rakan-rakannya yang sedang menyusupi sisi serta titik lemah mereka Rencana pun dijalankan, dikomandoi oleh Park Ia membawa beberapa ikut bersamanya Di saat pasukan yang sedang berlindung mencoba mengalihkan perhatian musuhnya Berkat trik serta rencana yang Myun Jong jalankan Park berhasil mengambil alih senjata otomatis Dan langsung menyerang para musuhnya yang saat itu terlihat kewalahan Karena pihak musuh yang telah kewalahan Myun Jong menyuruhkan kepada semua pasukannya untuk langsung menyerbu Korea Utara Peperangan pun terjadi Dengan mengandalkan para tentara pelajar yang masih memiliki daya semangat juang yang tinggi Akhirnya pasukan Myun Jong merhasil mengambil alih Jangsari Setelah mereka membunuh serta menawan beberapa tentara dari Korea Utara Setelah tentara Korea Utara berhasil diruntuhkan Mereka perlahan mencoba menyelamatkan serta mencari para jasad korban Yang telah gugur di medan perang ini Terdapat satu momen sedih ketika ternyata terdapat seorang tentara Korea Utara Yang ternyata adalah orang asli Korea Selatan Saat itu ia dengan sengaja menaruh nama sekolahnya yang ia jahit di seragam militernya Agar para tentara Korea Selatan bisa membiarkannya hidup Tetapi ternyata ia tewas dalam peperangan tersebut Ketika sedang melihat para korban Myun Jong dihampiri oleh Park Yang menginformasikan bahwa 139 orang musuh terbunuh 14 orang tawanan perang dan juga 3 senjata otomatis hancur 2 meriam 1 pelontar berhasil diamankan Semua tentara pembawa alat komunikasi telah terbunuh dalam insiden ini Dan mereka tak memiliki pasokan makanan Sementara para pejuang telah kelaparan Akhirnya seorang asisten John yaitu Taesok Meminta izin untuk menyuruh pasokannya mencari desa terdekat Agar mereka bisa mencari makanan Ketika makanan telah berhasil mereka dapatkan Ternyata yang mereka dapatkan hanyalah segenggam beras Untuk setiap resimen Mereka juga tak memiliki air serta api untuk memasaknya Sehingga Mandek berinisiatif untuk mengambil air laut Mereka memakan beras tersebut dengan mengandalkan air laut saja Semua pasukan tak bisa memakan itu Selain Mandek sendiri yang terlihat sangat lapar Di Busan, Maggie mencoba mewawancarai orang yang bertanggung jawab atas perintah pasukan ini Yaitu Jenderal Lim Chonbong Ia menjelaskan bahwa Myun John adalah lulusan Akademi Militer Dan ia memiliki ambisi yang besar untuk membawa pasukannya ke Jangsari Dirinya tak mau disalahkan atas semua kejadian ini Dan juga tak mau bertanggung jawab Karena mereka akan menyalahkan Myun John Apabila pasukannya tak bisa kembali ke Busan Karena jawaban yang diberikan oleh Bong merasa aneh Maggie lebih memilih untuk meninggalkan sesi wawancara tersebut Kembali ke Jangsari Saat itu Myun John telah mengumpulkan semua tangan kanannya Ia telah memutuskan untuk menyerang mereka terlebih dahulu Karena pasukan Korea Utara pasti akan berpikir mereka sedang bersembunyi Meskipun mereka hanya memiliki dua jips yang baru saja diperbaiki Myun John optimis pasukannya bisa memenangkan peperangan ini Akhirnya mereka mencoba untuk mengkalkulasikan berapa lama perjalanan Korea Utara menuju Jangsari Anak buah John memperkirakan mereka akan tiba di terowongan setelah perjalanan 5-6 jam Lalu John meminta beberapa anak buahnya untuk mengambil seragam para tentara Korea Utara Dan memanfaatkan peledak mereka yang berhasil diamankan Setelah itu Myun John bersama para pasukannya langsung segera pergi ke terowongan Mereka mencoba untuk mencari terlebih dahulu medan perang yang akan mereka gunakan Melawan dua resimen terbaru dari divisi kelima Korea Utara Di satu sisi, para informan yang mendapat telegram dari pasukan yang berada di Jangsari Langsung mengabarkan bahwa pasukan mereka telah berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara secara telak Tetapi di saat yang bersamaan, Korea Utara juga kembali mengirimkan pasukannya terbaru Untuk melawan Palki Korea Selatan Ketika Taesok sedang menyiapkan dan merakit dinamit di dalam terowongan Tentara yang bertugas untuk memeriksa area lapangan melihat keberadaan pasukan Korea Utara terbaru Dan segera menginformasikan kepada rekan-rekannya Saat itu Taesok belum selesai Ini masih harus merakit sedikit lagi dinamit yang akan menjebak mereka semua Namun sayang sekali Taesok gagal diselamatkan setelah ia lebih memilih untuk mengorbankan dirinya Karena pasukan Korea Utara telah menangkapnya Dan berkata esok juga, Myon Jeon bersama pasukannya berhasil menghancurkan resimen Korea Utara Yang baru saja datang dengan sekali hantaman menggunakan peledak Sebenarnya Korea Utara membawa tank yang mencoba untuk membuyarkan rencana musuhnya Beruntungnya, Jeon berhasil mensabotasi tank tersebut Lalu segera menyuruh seluruh pasukannya menyerbu resimen Korea Utara Yang berada di terowongan hingga tak tersisa Karena Taesok terbunuh dalam misi tersebut, Park menaikkan pangkat Sungpil secara resmi Untuk menjadi ketua dalam regunya agar mencari pasokan makanan yang tersisa Menjadi suatu kehormatan bagi Sungpil bisa memimpin regunya Lalu ia mengajak semua rekannya untuk segera mencari pasokan makanan Di tengah perjalanan, beberapa tentara yang terluka langsung segera mendapat pengobatan oleh tim medis Termasuk rekan dari Mandek Kemudian scene berpindah kepada Maggie yang ingin menyatakan keikut sertaannya Agar berangkat menuju Incheon bersama General Stevens Awalnya Stevens menolak karena ia tak mungkin membawa reporter terlebih Maggie adalah seorang wanita Sulit rasanya untuk menjamin keselamatan dirinya selama perjalanan berlangsung Ia yakin bisa menjaga dirinya sendiri Asalkan Stevens mau membawanya pergi karena ia ingin meliput secara langsung Tak ada pilihan lain, Stevens pun langsung mengabulkan permintaan dari Maggie Pada tengah malam, saat itu Sungpil bersama rekan-rekannya sedang mencoba mencari pasokan makanan ke desa terdekat Kebetulan mereka berhasil menemukannya Saat mereka berada di luar, ternyata desa tersebut telah dihuni oleh para tentara Korea Utara Karena Sungpil berasal dari sana dan kebetulan sedang menggunakan seragam tentara Korea Utara Ia langsung segera masuk ke dalam dan berpura-pura menyamar Namun tak disangka ternyata Sungpil bertemu dengan sepupunya, yaitu Jaepil Mereka pun langsung berpelukan dan Jaepil memperkenalkan sepupunya kepada rekan-rekannya Yang saat itu sedang menjaga Ketika Sungpil telah berhasil menemukan celah, Hak Ryun justru keluar dari tempat persembunyiannya Dan meminta mereka semua untuk menyerahkan diri Terkejut dengan pengembungan tersebut, Jaepil hanya bisa terdiam Sebenarnya Sungpil telah meminta rekan-rekannya untuk tetap tenang Tetapi mereka tak mau menyianyiakan kesempatan ini Dan justru mereka langsung menawan sepupu dari Sungpil sendiri Di tengah perjalanan, Ha Ryun mulai membuat asumsi aneh Ketika ia heran mengapa Sungpil mau mendaftar menjadi tentara Korea Selatan Padahal ia secara identitas merupakan orang Korea Utara Ketika Ha Ryun sedang lengah, ternyata Jaepil bersama rekan-rekannya mencoba untuk memberontak Namun sayang sekali, usaha mereka gagal Ketika Ha Ryun berhasil menangkap kembali dan tak segan untuk membunuh Jaepil Melihat sepupunya dibunuh begitu saja, tentu membuat Sungpil marah besar Ia mencoba untuk menghajar Ha Ryun saat itu Tetapi rekan-rekannya memisahkan mereka dan meminta mereka untuk kembali fokus pada perjalanan Kesokan harinya ketika sedang berkumpul di barak John melihat sebuah helikopter yang diduga berasal dari sekutu Dan ternyata benar dugaannya Helikopter tersebut mendarat tepat di depan barak Dan meminta John untuk ikut bersama mereka terlebih dahulu Karena kapten mereka sedang pergi, maka malam itu mereka diwajibkan untuk tetap terjaga Mengingat Korea Utara masih belum mau menarik semua pasukannya di perbatasan Ketika di tengah keheningan, Mandek yang tertidur tak sengaja menembakkan senapannya Yang membuat semua orang terkejut Beruntung kejadian itu tak menimbulkan korban dan akibatnya Sungpil langsung dihukum Karena ia adalah kapten dari regu tersebut Saat malam tiba, Ha Ryun dan Sungpil berbincang Ia menceritakan tentang keluarganya Han Ryun adalah anak kelima dari sebelas bersaudara Sebelum dirinya berusia satu tahun Ibunya telah melahirkan kembali yang membuat ia merasa dianaktirikan Bahkan ibunya tak pernah peduli terhadapnya Ia selalu disisihkan karena ibunya lebih mementingkan saudara-saudaranya daripada Han Ryun Itulah alasan mengapa ia bergabung menjadi tentara dengan harapan Ketika ia kembali, ibunya akan bangga terhadapnya Han Ryun juga akan pergi ke Amerika untuk belajar bahasa Inggris dan menggoda gadis-gadis di sana Kemudian Han Ryun meminta maaf atas segala kejadian yang pernah ia lakukan kepadanya Terutama telah membunuh Jae Pil Setelah Han Ryun pergi, Sungpil hanya bisa terdiam Menatap langit berharap sepupunya telah tenang di sana Kesokan harinya, helikopter pun kembali dengan membawa makanan yang cukup banyak Bahkan para tentara bisa makan enak karena John datang membawa pasukan makanan yang cukup baik dari kota Mereka semua amat senang dan berbahagia karena pada akhirnya bisa kembali menyantap makanan yang layak Di tengah laut, kapal yang dikomandoi oleh Stephen setelah tiba Maggie saat itu juga ikut mencoba merekap semua perjalanan dirinya Untuk menyelamatkan para tentara pelajar itu Ketika telah tiba di pesisir pantai Jangsari Stephen meminta kepada awak kapal untuk mematikan mesin Ternyata ia menyadari keberadaan pasukan Korea Utara Lantas ia pun langsung mengaktifkan senjata otomatis untuk membantu pasukannya Saat itu, tentara pelajar diminta untuk menyerahkan terlebih dahulu para tentara yang terluka Dan sisanya akan mereka coba untuk selamatkan nanti Tetapi serangan bertubi-tubi datang dari Korea Utara Mereka melontarkan meriam yang membuat beberapa tentara harus kugur Di saat pasukan penyelamat datang Karena saat itu kapten didahulukan, Mew John telah berhasil masuk terlebih dahulu Dan kapal dengan segera menutup pintu Tentu hal ini membuat John marah Ia langsung pergi ke atap dan meminta semua pasukannya untuk naik ke kapal Melalui jaring yang telah mereka siapkan Serangan masih berlanjut Saat itu, Hanryun dan Sungpil lebih memilih penjadi pasukan yang menahan pasukan Korea Utara Sayang sekali mereka harus kugur karena kapal telah pergi Sementara Sungpil dan Hanryun terkepung hingga mereka berdua tewas Sebelum tewas, Sungpil sempat memberikan kertas kepada Mandek Untuk mengirimkannya kepada orang tua Hanryun Dengan salam perpisahan di antara mereka Mandek pun berusaha untuk meraih jaring Dan tak lama kemudian Pasukan yang bertahan berhasil dilumpuhkan Sisanya berhasil selamat setelah mereka menaiki kapal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!